Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya DITIK ID. Hari ini saya akan membahas cara menghidupkan komputer jarak jauh menggunakan perintah OK Google. Dan hasilnya seperti ini. OK Google, nyalakan komputer TRIK ID. Sip, menyalakan komputer TRIK ID. Saya juga akan menjelaskan komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat proyek ini. Jadi, simak videonya sampai habis. Untuk membuat proyek ini, alat pertama yang dibutuhkan adalah satu buah produk IoT dari Bardi. Di sini teman-teman saya kasih dua pilihan. Teman-teman bisa menggunakan Bardi Smart Breaker maupun Bardi Smart Plug. Terserah, pilih yang teman-teman inginkan. Kedua unit tersebut banyak tersedia di toko online. Tapi dalam video kali ini, saya akan praktek menggunakan Bardi Smart Plug. Yang kedua adalah satu unit modul momentary on dengan relay 8 pin. Ini adalah produk buatan saya sendiri. Kalau teman-teman ingin membuatnya, teman-teman bisa simak video sebelumnya yang berjudul membuat modul momentary on dengan relay 8 pin. Dan saya juga punya solusi untuk teman-teman yang mungkin gak punya waktu untuk membuatnya. Teman-teman bisa order di TRIK ID Official Store di Tokopedia. Mungkin teman-teman yang nonton di sini udah ada yang order dan sudah ada yang menggunakannya. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya dengan membeli produk TRIK ID. Dan satu lagi unit yang dibutuhkan yaitu satu buah charger HP. Teman-teman bisa pilih merk apa saja, yang penting charger HP. Nah, setelah semua bahan terkumpul, mari kita eksekusi. Pertama, pastikan Bardi Smart Plug teman-teman bisa di on-off melalui smartphone. Pasti teman-teman di sini sudah bisa lah ya, karena untuk pairing antara Bardi Smart Plug dengan smartphone, pihak Bardi sudah memberikan manual booknya pada setiap pembelian. Dan kita tinggal ikuti saja petunjuknya. Yang kedua, kita akan mengkombinasikan Bardi Smart Plug dengan modul yang saya buat, dan charger HP sebagai sumber tegangannya. Setelah diinstalasi, mari kita coba on-kan si Bardi Smart Plug. Jika rangkaian bekerja, modul ini akan mengeluarkan bunyi klik bersamaan dengan lampu indikator yang berkedip. Nah, rangkaian sudah bekerja. Sekarang kita akan setting supaya Bardi Smart Plug bisa di on-off melalui perintah OK Google. Untuk mendukung hal itu, smartphone teman-teman harus terinstal aplikasi Google Home. Install dulu kalau belum ada ya. Setelah terinstal, teman-teman masuk lagi ke aplikasi Bardi Smart Home. Klik profil di pojok kanan bawah, kemudian klik Google Assistant. Di sini teman-teman pilih tautkan dengan Google Assistant. Klik lanjutkan, kemudian klik setuju dan tautkan. Sampai di sini, klik stop kontak dan tambahkan ke ruangan. Teman-teman bisa pilih kantor atau ruangan apa saja. Dan klik berikutnya. Klik selesai dan sekarang kita bisa on-off Bardi Smart Plug dengan perintah OK Google. OK Google. Nyalakan stop kontak. OK, menyalakan stop kontak. Nah, rangkaian sudah bekerja. Sekarang waktunya konek rangkaian ini dengan PC komputer. Pada modul yang saya buat ini sudah disediakan 4 helai kabel jumper. Yaitu 2 helai tipe male dan 2 helai tipe female. Dua helai dengan tipe female ini terhubung ke pin power switch pada motherboard. Berarti kabel power switch dari casing PC kita lepas dulu. Dan diganti dengan kabel tipe female dari modul. Jika kabel jumper female sudah terhubung dengan pin power SW pada motherboard, kita sudah bisa menghidupkan PC menggunakan perintah suara. Nah, karena settingan standar Bardi Smart Plug dinamai stop kontak, sekarang kita akan ubah. Kita ganti namanya dengan komputer. Oke, Google. Nyalakan komputer. Oke, menyalakan komputer. Dan proyek kita sudah berhasil. Tapi ada satu hal yang kita lewatkan nih. Karena pin power switch bawaan casing digantikan dengan kabel dari modul, akibatnya kita hanya bisa menyalakan komputer hanya melalui smartphone. Dan tombol bawaan casing tidak berfungsi lagi. Supaya kita bisa menghidupkan PC menggunakan smartphone, dan tombol pada PC tetap bisa digunakan, soket power switch bawaan casing tadi yang kita lepas, kita hubungkan ke kabel jumper bawaan modul yang bertipe male. Dan sekarang kita bisa menghidupkan dan mematikan PC dengan smartphone, dan juga masih bisa dengan tombol pada PC. Oke, Google. Nyalakan komputer. Sip, menyalakan komputer. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan teman-teman mengenai rangkaian ini. Yang pertama, Apakah rangkaian ini aman untuk motherboard? Apa ini nggak bikin rusak motherboard? Jawabannya adalah sangat aman. Memasang rangkaian ini pada motherboard sama sekali tidak membebani PC sedikitpun. Karena cara kerja rangkaian ini sama persis dengan tombol yang ada di casing PC. Yang kedua, Coba HP-nya pakai data bang. Jangan pakai WIP. Karena setahu saya, Bardi hanya bekerja pada satu jaringan internet yang sama. Jawabannya, Walaupun antara Bardi dan smartphone dengan jaringan yang berbeda, kita masih tetap bisa mengontrol lewat smartphone. Karena Bardi ini berbasis IOT, yaitu Internet of Things. Yang ketiga, Request biar tombol pada casing PC tetap berfungsi. Kalau ini sudah terjawab ya tadi, karena modul momentary on yang saya buat itu ada 4 kabel. 2 kabel dengan jenis female itu terhubung ke pin power switch pada motherboard. Dan kabel jumper dengan tipe male itu terhubung ke soket dari tombol casing PC. Next question, Bedanya modul momentary on 8 pin dan 5 pin apa ya om? Tidak ada perbedaan dari segi fungsi. Perbedaannya hanya pada saat aktif. Sebuah relay itu, kalau aktif, dia berbunyi klik. Nah, modul momentary on dengan relay 8 pin itu lebih silent suaranya. Dibanding modul momentary on dengan relay 5 pin. Baik, saya sudah menjawab 4 pertanyaan yang mungkin mewakili dari teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan lain mengenai rangkaian ini, silakan tulis pada kolom komentar. Baik, itu saja pertemuan kali ini tentang cara menghidupkan komputer melalui perintah OK Google atau menggunakan Google Assistant. Semoga bermanfaat. Ingat elektronika, ingat RKI. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton